Terima kasih. Terima kasih. Dan di pagi hari ini kita juga bersama tamu istimewa kita ada Mega Aulia. Apa kabar Mega yang lagi overthinking Ustaz? Alhamdulillah sehat, cuman ini masih banyak pikiran nih. Iya, ini sesuai dengan tema kita nih. Overthinking itu membatasi diri. Tadi langsung cerita aja deh, langsung cerita aja. Iya jadi assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini kagak apa ya curhat ya Pak Ustaz? Si soleh minum teh anget. Caka. Boleh banget. Allah. Untung ada yang curhat. Jadi kita ada kerjaan juga. Bener. Jadi Pak Ustaz saya kan termasuknya artis hijrah. Ya Alhamdulillah kan harusnya ya Pak Ustaz ya. Orang harusnya senang Pan ya. Iya dong. Ini mah orang-orang baiknya ngebully Pak Ustaz. Dibilangnya, oh mega lu mah ini apa namanya soleha, soalim apalah gitu. Harusnya kan orang senang lihat orang itu memperbaiki diri. Dari tadinya aur-aura nutup aurat ya Pak Ustaz ya. Bener kan begitu Pan? Nah kalau dibully gitu Pan jadinya kepikiran. Jadi overthinking gitu. Iya, iya, iya. Nah gimana tuh Ustaz? Iya. Makanya buat Mbak Mega dan juga pemirsa Barakallah dimanapun Anda berada. Yang sekiranya mempunyai proses perjalanan hijrah seperti Mbak Mega ini. Udah abdel, kemudian omongan-omongan di luar yang sifatnya ada yang pro, ada juga yang kontra. Nah udah juga Mbak Mega, hijrah ini pertama niatkan bukan hanya sebatas pencitraan. Bukan karena musiman. Karena yang pencitraan banyak. Jadi cuma niatnya tuh gak karena Allah. Yang kedua musiman. Kadang-kadang menjelang puasa, baru pada pakai jilbab. Ntar kelar Ramadan, buka lagi. Nah jadi pertama niatkan sudah karena Allah. Yang kedua disamping karena Allah, itu harus pakai ilmu. Nah kalau sudah begitu ada ilmunya, contoh aja. Ini buat pegangan, buat Mbak Mega, jangan jadi overthinking. Juga buat semua. Di Quran surat kedua. Jus kedua. Ayat 218. Maaf ya orang tambun paham. Iya, iya. Maaf ya orang tambun ya, kita bukannya sombong pakai bahasa Inggris. Karena yang nonton kita ini bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga ada. Ada yang dari Kanada. Yang tuaan itu. Ya itu yang tua, yang mudahan Denada. Ada Amerika. Amerika ada. Amerini juga ada. Ada Rusia. Ada Rusia, Ru'aing juga ada juga. Banyak nih. Ya. Jadi disitu Allah Ta'ala berfirman buat Mbak Meghani. Khususnya juga buat para jamaah yang sudah berhijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, artinya. Innal ladhina amanu. Sungguh orang-orang yang beriman. Walladhina hajaru wajahadu. Dan dia beriman, kemudian dia berhijrah. Dan istiqomah dengan hijrahnya. Jadi apapun Mbak Meghani, yang dimana orang membuli. Beginilah. So' solehalah. So' alimlah. So' suci lah. Dia istiqomah pada hijrahnya. Mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi, jangan overthinking, jangan juga jadi baper. Kalau sudah istiqomah, boleh gak keluarkan kata-kata cakep ya? Boleh gak? Boleh dong. Udah-udah aja deh ya. Ibu Halimah Kepal Merah. Cakep. Ngemil Markisah dan Queenie. Cakep. Di saat kita istiqomah dalam berhijrah. Cakep. Dosa-dosa kita pasti Allah ampuni. Amin. Jadi gak boleh kebawa udah. Ya, jadikan betul-betul. Campukan untuk kita istiqomah dalam berhijrah. Oke, baik. Nanti, oh sekarang aja katanya. Kalau ada yang mau nanya, ibu-ibu. Siapa yang mau nanya, bu? Siapa yang mau saya? Nah, ada. Boleh yang pink? Sebelah mana? Oh, udah bawa mic sendiri. Silahkan, silahkan. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ita dari Masjidil... Saya dari Masjid Taklim. Umahat, Tambun Selatan. Yang mau saya tanyakan begini Pak Ustadz. Tetangga saya itu sudah sering sekali ya keguguran pada masa lalunya itu. Jadi pada saat ini dia itu tidak ingin mempunyai keturunan lagi. Itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Sudah di surat ke-21. 21. Jus. Ya. Ke-17. 17. Ayat ke-89. 89. Ya. Maaf ya orang Tambun bukan belaku kita. Karena yang nonton banyak dari luar negeri juga. Ada yang dari Rumania, Rumah Nita. Lanjut Pak Ustadz. Ya. Nah jadi ini gimana Ustadz? Malah ini orang gak mau punya anak. Ya. Padahal di dalam Quran surat Al-Anbiya. Ayat ke-89. Seorang Nabi Zakaria. Yang dimana dia punya istri sudah diponis mandul. Udah gak bakalan punya anak. Tapi ada doa yang Allah ajarkan buat beliau. Yang bunyinya. Rabbi. La tadarani fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah. Engkau sebaik-baik pemberi keturunan. Tolong jangan sampai aku gak punya anak. Berarti doa ini sudah kontradisi dengan yang tadi ditanyakan. Nah berarti bunda. Buat orang yang mempunyai pemikiran. Bahkan punya niat gak mempunyai anak. Itu mohon maaf. Jadi sudah keluar daripada perintah agama. Malah jadi berdosa. Yang kedua udah. Quran surat ke-4. Four. Juz ke-4. Four. Ya. Ayat pertama. One. Dia udah ngelirik-ngelirik aja. Dia diartiin lagi. Gak langsung-langsung. Kalau ini gak sudah diartiin. Jadi. Tujuan kita menikah. Kata Quran. Untuk melanjutkan tongkat estafet kehidupan. Atau berkembang biak. Nah maka di saat orang berumah tangga trauma dengan kejuguran. Lantas berniat gak mempunyai anak. Itu berdosa gak boleh bunda. Iya. Begitu bu. Udah jelas. Kayaknya ibu overthinking malah deh. Begitu dia kasih jawab. Terima kasih Tau Star. Untuk jelasannya. Udah jelas ya. Baik. Nanti ada kesempatan lagi untuk bertanya. Tapi kita harus jelaskan sebentar. Dan kembali lagi disini. Di Barakallah. Hidup semakin berkah. Amin. Baik gue percaya kita lanjutkan lagi. Barakallah. Hidup semakin berkah. Amin. Masih membahas tentang overthinking. Membatasi diri. Masih ada tamu istimewa kita. Ada Mega Aulia. Kayaknya ada lagi yang mau ditanyain. Silahkan Mega. Iya bener. Dari tadi pengen nanya. Tapi. Malu. Gak usah. Kalau malu pake helm. Biar gak keliatan. Silahkan silahkan Mega Aulia. Pak Ustadz. Silahkan. Kan kalau banyak pikiran gitu ya. Jadi kayak terbebani gitu ya. Jadi overthinking gitu. Itu jadinya khawatir banget. Jadi khawatirnya itu over juga. Jadi terlalu khawatir banget gitu ya. Takut ini takut itu. Aduh takut teman gak nerima. Takut ini juga masyarakat. Gimana gitu ya Pak Ustadz ya. Itu gimana cara ngatasinnya Pak Ustadz. Untuk menghindari rasa khawatir. Yang berlebih itu gimana gitu. Baik. Terima kasih. Nabi telah memberikan solusi. Lewat sabdanya yang indah. Yang artinya siapa orang yang membaca. Ngeringan loh. La hawla wa la quwata illa billah. Boleh dilengkapi. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Boleh cuman sampai billah. Maka udah keutamaannya kata Nabi. Itu mempunyai keutamaan. Sebagai pencegah. Mintis'atin watis'inadaan. Mencegah sembolan puluh sembilan. Sembilan puluh sembilan. Penyakit yang paling ringannya. Alhamu penyakit bingung. Linglung. Linglung. Ya. Ya itu. Terlalu tadi overthinking. Khawatir. Khawatir. Gak lau. Betul. Jadi buat saya yang bicara. Buat para pamirsa barakallah. Buat semuanya. Ini Nabi yang menjamin. Siapa orang yang bisa membaca la hawla wa la quwata illa billahil aliy. Gampang banget loh. La hawla. Tidak ada daya upaya. Melainkan pertolonganmu. Ya Allah. Itu mencegah mintis'atin watis'inadaan. Mencegah sembilan puluh sembilan macam penyakit. Dan penyakit yang paling ringannya. Penyakit galau. Suntuk. Betek. Stres. Apalah namanya. Linglung. Ya. Tadi udah ya. Udah. Lingling. Gak pede bisa juga. Gak pede bisa juga. Tuh. Itu yang Nabi ajarkan kepada kita semua. Oke. Ya. Baik. Sekarang ibu-ibu lagi. Siapa lagi yang mau nanya bu? Tadi dari pink udah. Sekarang dari biru. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan nama saya Ibu Ichih dari Majelis Talim Nur Setiasi, Tambun, Bekasi. Ya, Ibu Ichih silahkan. Pertanyaannya yaitu. Mau tanya kepada siapa? Kepada Pak Ustadz. Oke. Kira ini kau sayang. Pertanyaannya yaitu untuk Pak Ustadz ya. Iya. Yang saya tanyakan, saya pernah dengar bagi kaum laki-laki atau bapak-bapak yang mempunyai hutang, katanya diperbolehkan untuk tidak sholat jumat. Karena takut ditagih hutangnya. Jadi karena malu dia tidak sholat jumat. Apakah itu dibenarkan? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya baru dengar sini. Saya baru dengar ya. Jadi kalau ada orang punya hutang, yaudah boleh gak sholat jumat. Tadi daripada lo ditagih gitu. Perintah untuk sholat jumat, Allah abadikan di surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Hai sekalian orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan. Udah dikumandangkan Al-Jumu'ah, maka segeralah penuhi ibadah sholat jumat. Tinggalkan jual beli kamu. Nah, memang ada sebagian pendapat yang mengatakan untuk orang yang udah kelilit utang. Kelilit utang, ya. Dimana sekiranya dia berangkat ke Jumatan itu, lantas dia akan ditagih. Nah, itu kondisi di saat zaman Nabi yang memang dalam satu komunitas kampung, masjidnya cuma atuk. Sudah pasti ketemu udah nih. Gitu kan. Nah, tapi untuk dalil itu sekarang dipakai, udah gak relevan. Udah gak cocok. Kenapa Ustadz? Sekarang tuh di satu RW bisa empat masjid. Iya, banyak masjid. Dan sekiranya pindah RW udah ada masjid lagi, makanya udah gak bisa dijadikan alasan tetap hukum untuk Jumatannya untuk sekarang karena alasan utang gak bisa Jumatan. Enggak. Itu jadi berdosa. Tetap untuk wajib untuk Jumatan. Iya. Tapi Pak Ustadz utangnya tetap dibayar. Oh iya dong. Ini kalau arusan utang jangan dianggap remeh. Orang yang meninggal dunia karena syahid itu balesan surga kecuali yang syahid punya utang. Harusnya kelarin dulu ya. Boleh, udah. Katain cakep ya. Boleh. Ini ibu-ibu juga udah pengen ngomong cakep. Boleh ibu ya. Ngemil kentang di atas perahu layar. Kampung. Dari bunia orang Tanjung Barat. Kampung. Urusan utang wajib dibayar. Kampung. Enggak selesai di dunia akan kebawa sampai akhirat. Kampung. Iya. Begitu ibu Ichi. Pak Ustadz tapi nanya deh. Kalau misalkan di dunia dibayar utang tuh kan pakai pulus. Nah kalau di akhirat bayar pakai apaan Pak Ustadz? Iya. Kalau misalkan di akhirat buat orang-orang yang punya utang nih. Kemudian menganggap yang nagi gak ada. Anggap kita biasa. Lantas di dunia gak diselesaikan. Ya. Satu kata Nabi. Jiwa orang beriman terkatung-katung. Kalau belum selesai utangnya di dunia. Lantas gimana di akhirat? Di akhirat. Apabila yang berhutang. Nilai ibadahnya banyak. Ibadahnya banyak. Maka pahalanya dipindahkan kepada yang ngutangin. Ternyata yang punya utang gak punya nilai kebaikan. Gak punya nilai pahala ibadah yang banyak. Maka dosa-dosa yang punya yang ngutangin dipindahkan sama yang ngutang. Kalau sekarang misalnya saya punya pihutang nih ke orang. Ya. Memelon misalnya ya. Melon ngutang. Yaudah lo gak usah bayar. Ntar bayarnya di akhirat aja pake pahala. Lo boleh gak gitu? Dia mau bayar. Gak usah lo ntar aja di akhirat. Gitu lagi pahala pake perhitungan banget lah. Begini. Lain lagi. Orang yang mengikhlaskan. Ini beratnya. Ngomongin gampang tapi makanya gak segampang ngomongnya. Udah jangan pake ngomong di akhirat. Ya kan ini SDP pengen kontrak mati. Benar-benar. Ya biar panjang. Nah apa kata Nabi? Siapa orang yang mengikhlaskan kepada orang yang berhutang di dunia. Udah kamu gak usah bayar. Saya ikhlaskan. Maka di dunianya pun Allah ganti dengan rezeki yang berlimpah ruah. Dan di akhiratnya masuk sorga tanpa dihisap. Masya Allah. Berarti nih. Tapi makanya. Ngomongin gampang tapi makanya gak segampang ngomongnya. Iya gitu. Ikhlas ya. Begitu Ibu Ichi. Bu siapa sih yang punya utang itu? Lakinya. Hah? Bukannya. Bu Ichi itu ya udah. Udah berarti ikhlasnya utang tadi ganti bensin. Ganti bensin anak-anak. Tambahin dong ya. Lanjut aja udah. Lanjut aja? Oke baik. Siapa lagi yang mau nanya Bu? Boleh tadi dari biru sekarang ke pink lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadila dari Rodotul Umahat, Tambun Selatan. Pak Ustadz, saya mau tanya bagaimana cara dalam Islam untuk mengurangi rasa overthinking dalam diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya tadi serintas sudah dijawab. Cuma mungkin sekarang lebih terima kasih. Ya dengan alasan dalil yang berbeda lagi. Boleh. Di surat ke-13. 13. Jus ke-13. 13. Ayat ke-28. 28. Alright. Bu Ichi maaf ya bukan sombong ini. Karena penonton kita banyak di luar negeri juga. Ada yang di Rumania, Rumanita. Ada yang sering kegesek Bu, Bang Ledes. Kanada. Kanada juga ada. Tapi yang tua itu. Yang muda? Denada. 20 juta kali kita ulang-ulang itu. Silahkan, silahkan. Baik. Ya bunda yang bertanya. Ini buat kita juga nih. Bagaimana menghilangkan overthinking? Kata Quran. Ketahui oleh kamu. Hai Taufiqur Rahman. Wahai Uda Abdel. Juga buat Mbak Mega. Buat kita semua. Hanya dengan berzikir kepada Allah. Pasti hati kamu akan menjadi nyaman, tentram dan tenang. Ya. Coba sholat deh. Jangan kan berzikir yang shtighfar, sholawat. Sholat lima waktu dijaga. Ibu, sholatnya benar-benar. Bukan karena niat-niat yang lain. Karena Allah, Allah Ta'ala. Berasa gak habis sholat yang kita dapatkan apa? Tenang. Boleh keluarkan kata-kata cakapnya boleh? Ayo Bu, cakap Bu. Berpangku tangan kaki dilipat. Naik kereta berbekal coklat. Ketenangan yang kita dapat ketika kita menjaga perintah sholat. Jika sakit, carilah obat. Minum obat biar cepat sehat. Jangan sampai tinggalkan sholat. Kalau pengen selamat dunia akhirat. Yes, ngapalinnya lima hari. Dari Cimanggis ke Cibubur. Lewat Surabaya gak boleh terlap. Menangis mayit di dalam kubur. Karena di dunia sering mengabaikan perintah sholat. Kemar gondak makan soto babat. Ya, cakep. Anda memang hebat. Begitu Ibu Nurul. Terjawab pertanyaannya ya. Oke, siapa lagi yang mau nanya Bu? Tapi waktunya abis ya. Begitu Ibu Sen Terima kasih.